assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel mas guru pada kesempatan ini saya akan beritip bagaimana caranya untuk modifikasi warna dari speedometer kita supaya tidak itu-itu aja karena warna speedometer kita untuk Megapro itu kan kuning ya lampunya langsung saja caranya mudah sekali ya sobat kita tinggal belikan aja kalau bisa belikan lampu LED ya sobat nah disini contoh lampu LED seperti ini yang kakinya seperti ini ya sobat ya bisa yang seperti ini juga bisa bebas dan ukurannya yang sebesar ini hampir sebesar pelunjuk ya pelingking segini jangan terlalu kecil nanti susah masuknya kalau yang kecil itu untuk lampu sein oke langsung saja kita bongkar sangat mudah ya tapi sobat harus bongkar dulu headlampnya kalau bisa ya supaya lebih mudah nanti mencopotnya kemudian copot kabel speedo dan RPM ini sudah sudah dicopot ya supaya cepat ini bautnya ada 4 1 2 3 2 nya di belakang sudah saya copot supaya cepat tinggal kita tarik seperti ini nah disini kita bisa amati ada beberapa lampu ya ini lampu penerangan RPM ini lampu penerangan speedo bagian speedometer untuk kecepatan ya ini lampu sein ini lampu sein 2 kemudian lampu netral dan lampu dim jadi ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 buah lampu nah untuk lampu sein ini sudah saya ganti kecil ya karena kan sebelumnya lumayan agak besar dan ini kebetulan pecah namun ukurannya berbeda ya sobat ya jangan salah beli bisa diamati disini nah ini lampu utamanya untuk RPM kemudian ini lampu untuk penerangan speedometer untuk kecepatan seperti ini ukurannya beda ya bisa diamati disini nah untuk lubangnya nah bisa diamati ya nah dia lebih kecil daripada lampu utamanya jadi ukuran lampunya beda ini lumayan agak besar kalau yang ini kecil kenapa saya ganti model LED karena untuk LED itu lebih hemat dan dayanya lebih hemat ya karena wattnya lebih kecil selain itu dia lebih awet nah jadi seperti itu dan warnanya bervariasi ya kalau ini kan nah seperti ini coba kita nyalakan dulu nah warnanya seperti ini ya untuk bulan biasa nanti kita kombinasi sesuka hati tinggal kalau kita copot dan kita ganti aja jadi seperti itu nanti untuk warna nyalanya kita videokan saat malam hari ya karena kalau siang ini kan kurang terang nanti saya kasih tahu di akhir video ini kita ganti aja untuk sennya seperti ini nyalanya nah keren belum copotnya seperti ini kalau untuk lampu netral nanti juga kita ganti aja ya supaya untuk mengirit nah ini kita coba dulu lampu netralnya yang tengah nah ini aduh panas oke sekarang kita ganti ini kita ganti panas ini ini lumayan besar ya beda dan ganti panas pastinya nah seperti ini perhatikan ukurannya ya sobat ya kalau ini lebih kecil kalau yang besar nggak masuk di sini kita cek ya ini kita copot nah kalau terlalu besar nggak mau masuk ya nggak cukup karena dia kecil ya oke jangan salah beli ini mungkin kita beri warna apa ini kita tes dulu ini kita copot dulu aja nanti panas kita ganti semua ya sobat ya oke kebalik nih oke ini warna merah cocok nggak ya kira-kira warna merah nih eh terserah sobat ya mau warna apa ya kalau ini mau saya kasih warna biru aja cari warna yang lain biru kelihatannya lebih keren oke saya kasih warna biru kalau sudah tinggal dipastikan ancap dan tinggal dimasukkan saja seperti ini oke oke sobat satu warna sudah kita ganti ganti kemudian kita ganti warna lainnya ini lumayan karatan ya mau nyala dia oke warna merah keren nggak nih kalau merah dan biru oke kita ganti warna putih aja jadi seperti ini ya caranya mudah sekali nah seperti ini tinggal kita ganti dan tancap kembali ke tempat semula dan tampilan speedo kita saat malam hari akan lebih keren kemudian ini warna kuning ini kita ganti dengan nih ini lebih keren ya sobat ya oke terang sekali masukkan oke jadi seperti itu caranya untuk mengganti tampilan speedometer kita lihat warna sudah keren warna biru kemudian warna putih oke untuk tampilannya nanti kita lihat di malam hari oke seperti itu ya nanti kita perlihatkan bagaimana warnanya oke sobat jadi seperti ini warnanya ya saat malam hari bisa diamati keren sekali beda dengan dengan warna biasanya ya yang hanya warna kuning ya kanan kiri kuning jadi mata sobat akan lebih dimanjakan dengan variasi yang sangat murah seperti kita ketahui ini kalau beli online ya cuma 2 ribuan aja ya dan tampilan motor kita lebih keren oke mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini untuk variasi variasi warna dari lampu speedometer motor mega pro primus untuk motor lain sama aja ya yang masih menggunakan model konvensional seperti ini lampunya tinggal copot kemudian ganti aja oke mungkin cukup sekian semoga bermanfaat hari kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati